Tidak lagi, sempat menutup jati diri sang kekasih, bahkan dalam foto yang dibagi, kini Niki tampil berani dengan menggandeng pria pilihan hati. Meski masih tetap enggan berkata nyata, gadis 22 tahun ini seakan berikan sinyal siapa gerangan pangeran cintanya. Ya pokoknya adalah wedding day. Ya karena emang lagi ada nikahan aja, emang datang bareng gitu kan, dia lagi ngasih, aku juga, doainan terbaik aja. Walau masih saja belum mau terbuka tentang pria yang sempat heboh dikabarkan liburan bersama di Pulau Dewata, terucap permintaan harapan dan doa terbaik dari pemirsa. Kapan nikah? Tunggu hingga Nikita kelak angkat bicara. Karena yang di depan kamera saya aja, semuanya di belakang kamera. Aduh pokoknya doain yang terbaik aja, pokoknya semuanya doain aja deh, jalanin aja dan lakukan dan minta yang terbaik. Hampir semua tahu siapa Isyana Sarasvati. Tapi urusan kekasih, mungkin banyak yang berdiam diri. Berparas cantik, berbalut suara merdu, kiranya banyak yang ingin merajai hati pelantun mimpi itu. Ditemui beberapa hari lalu, Isyana beberkan siapa yang selama ini bersamanya. Adalah Jimmy, yang bukan hanya menemani, tetapi setia membantu mencari inspirasi. Sudah seperti, apa ya, udah seperti, music is my language. Sudah kayak bahasa aku setiap hari dengan aku verbal yang kurang baik gitu. Verbal yang kurang lancar dalam hal pribadi, personal, itu semua aku lemparin ke musik. Karena aku ngerasa bahwa musik itu tidak akan pernah menilai aku gitu. Tidak akan ngejudge dan menginterpretasikan apa yang aku rasain salah itu gak mungkin. Karena kalau kita cerita sama orang kan kadang-kadang kita ngomongnya A, orang mungkin nangkepnya gak A gitu ya. Tapi kalau sama musik itu malah semuanya di, apa ya, dilengkapi gitu. Aku bisa menaruh apa yang aku rasakan melalui lirik, apa yang aku pengen, apa yang aku rasakan melalui melodi, dan rhythmnya seperti apa. Kalau lagi senang, ya biasanya lagunya upbeat, atau kalau lagi sedih lagunya lebih ke melo, lebih lambat, lebih belet. Jadi menurut aku musik itu udah melengkapi semua yang aku rasain yang aku gak bisa lengkapin ke orang. Iya, aku suka banget tuh bawa si piano kecil si Jimmy namanya. Jadi Jimmy itu teman baru aku 2017. Aku punya beberapa warna dan emang selalu aku bawa. Karena aku emang kadang-kadang, eh kepikiran nih sesuatu. Ya apa yang aku bisa lakukan ya, ngerekam di Jimmy, dan ngerekam di, apa namanya, di HP aku. Itu supaya gak hilang itu semua ya berkat Jimmy. Memang unik, Jimmy disini ternyata sebuah piano kecil kesayangan. Gadis 24 tahun ini akui bahwa spontanitasnya saat berekspresi, sangat terbantu dengan kehadiran si Jimmy. Jimmy itu sebagai apa ya, ya ide-ide ini banyak sih berapa lagu ya 2017 ini. Adalah 10-15 lagu, itu semuanya pasti jadi sepokoleksi. Semua aku simpen dulu, karena kan gak semua buat lagu misalkan udah ngumpulin banyak gak keluar semua gitu kan ya. Jadi banyak yang aku simpen. Kalau Jimmy, sekarang aku bawa setiap of air sih, karena aku lagi mulai, apa ya, mau memperkenalkan ya. Apa namanya, kalau aku yang gak bisa lepas dari si Jimmy ini gitu. Kayak ngomongin orang ya Jimmy. Si Jimmy, misalnya kayak ambigus. Lucu aja, kayak ini kayak Jimmy ini namanya gitu ya, udah akhir aku Jimmy. Ini lucu aja, kayak bisa juga mewarnai off air ke perang bangung-bangung aku ya. Kadang-kadang kan aku pengen tetep kayak pengen tetep gerak. Tapi kan aku selalu bawa piano yang besar itu kan gak bisa dibawa gerak gitu kan. Kalau Jimmy kan bisa dikalungin, jadi kayak tetep bisa nyanyi sambil main piano. Sub indo by broth3rmax